Oke selamat jumpa kembali dengan OneStudio Kali ini OneStudio akan membagikan Trik bagaimana cara membuat Frameware tanpa harus mengetik perintah dengan mudah Nah disini bahan-bahan yang diperlukan yaitu Sudah saya siapkan di link deskripsi Kemudian teman-teman Bahannya itu di ekstrak saja Nah setelah di ekstrak teman-teman akan melihat Dua folder yaitu flasher tool dan pendukung Nah disini pendukung isinya seperti ini Terus flasher tool ini adalah flasher coolstone Cuman image nya kita buat sendiri ya Disini masih kosong Dan tool ini ya untuk perintah-perintah nanti Kita tidak perlu mengetik lagi Contohnya seperti ini ya Nah disini kita hanya memerlukan Tiga pilihan saja Jadi kalau pemainya sudah kedetek di USB burning tool Tinggal kita pilih nomor dua aja Udah simple aja seperti itu Jadi flasher tool ini dibuat oleh Buat Salim ya Terima kasih pada beliau Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya Bahan yang kedua yang perlu indista adalah HXD ya Disini ada versi 32 dan 64 bit Sesuaikan dengan OS kalian ya Disini saya menggunakan versi 32 Ini sudah disiapkan juga link downloadnya di deskripsi Setelah ini terinstall Kemudian teman-teman Sudah mempunyai backupan ya Backupan sistem image nya Jadi untuk backup sistem image itu Sudah saya buatkan di video sebelumnya Jadi saya tidak bahas disini Nah disini saya sudah menyiapkan sistem image Untuk B860H V1 atau pin V2 Ini bisa semua Oke lanjut Kemudian untuk awalnya adalah Yang mudah dulu ya Teman-teman yang mudah dulu Nah disini teman-teman setelah membuka bahan tadi Setelah mengekstrak nya Disini teman-teman Untuk pertama yaitu logo Umpamanya Nah logo ini kemudian buka HXD32 ini Kemudian masukkan Ke HXD ini Kemudian teman-teman di shape us Di shape us Umpamanya ya seperti yang tadi aja ya Di folder tadi Ini tidak akan bentrok Asal namanya nanti dirubah disini Nah untuk namanya Nah untuk nama logo Teman-teman merubah dengan Nama Palpstone Underscore part 2 Titik pw ya Ikutin ini seperti ini Palpstone Part 2 Dot pw Kemudian di shape Ini untuk logo Nah berikutnya Berikutnya adalah Nah disini sudah tersimpan Palpstone part 2 Ini untuk logo Nah berikutnya untuk Ini ya Nah ini Seperti biasa tarik Drag and drop Kemudian file Shape us juga Nah disini Namanya Tinggal ganti Jadi part 1 Nah disini Tinggal ganti Part 1 Oh iya ingat Ini shape us Tipenya all file ya Jangan yang lain All file Oke Shape Nah kemudian Ini sudah jadi ya Sudah jadi Nah Teman-teman tinggal membuat Sistem image nya Jadi Palpstone part 3 Pw ya Nah disini Saya Sudah meng-backup nya Ya Terus kemudian Buka lagi HXD32 nya Kemudian Seperti biasa Drag and drop Terus file Shape us Nah jadi Disatukan semuanya ya Digabukkan Disini tinggal ganti Yang part 3 Untuk sistem Nah seperti ini Shape us nya All file Shape Nah ini membutuhkan Waktu agak lama Karena memang ukurannya Sangat besar ya Tunggu beberapa saat Sampai proses Konversinya Selesai Oke Sudah selesai Kemudian HXD nya tutup aja ya Di close Nah disini kita lihat Sudah ada 3 Jadi Yang Palpstone part 1 Itu logo Part 2 itu Oh maaf Part 1 itu Boot ya Part 2 ini logo Yang part 3 Sistem Setelah itu tinggal Teman-teman hapus Yang ini ya Image nya Di delete Nah setelah di delete Kemudian teman-teman Disini Menggabungkan menjadi File RAR Jadi ini di blok semua Kemudian di Add to Rship Nah disini Teman-teman Rubah ke JIP Kemudian Compress metodenya Base Biar ukurannya Ya lumayan Simple Kecil Nah disini Namanya ini Dirubah ya Rship name nya Dirubah Dirubahnya Ada nama apa Disini Teman-teman Rubahnya Dengan nama Nah disini Teman-teman Rubah Namanya ya Dengan nama Palpstone Underscore Android Underscore B860H Ya Ini dicatat Seperti ini ya Sama persis ya Jangan beda ya Oke setelah itu Tinggal di Oke Jadi tanpa password Tunggu prosesnya Lumayan lama Oke Sudah selesai Nah disini Jadi sudah digabungkan Jadi satu File RAR Kemudian Yang bawah ini Yang tiga Teman-teman Tinggal delete aja Biar tidak Memenuhi Ruang Drive nya ya Nah setelah delete Ya dibersihkan Saja File sampah Nah contoh kita buka ya Isinya apa aja Ya ini Isinya yang tadi ya Jadi gabungkan Dalam satu File RAR Kemudian bagaimana Selanjutnya ya Selanjutnya ini Buka lagi HXD32 Yang tadi Ini di Drag and drop Ke HXD ini Kemudian Tetap Sama ya File Save As Nah Disini Namanya Yang klik Yang ini ya Nah di klik Ini Set Set Apa Save As Tipenya All file Kemudian Di ujungnya ini Dikasih Dot P W Itu aja ya Sudah ini Selesai Tinggal Save Tunggu Tunggu Prosesnya Sampai Dengan Selesai Oke Sudah Selesai Dan Close aja Jadi disini Ada dua ya Di bahan Tadi Nah Yang RAR ini Kita delete Lagi Biar Mengurangi Space ya Di drive Teman-teman Nah Kemudian Ini sudah Jadi ya Cuman Kita harus Memindahkannya Ke Flasher Toolnya Oke Disini Klik Kanan Di cut Nah Kemudian Kembali Nah Disini Ke Flasher Tool Ya Terus Dimasukin Di My Image Nah Disini Ya Kemudian Dipaste Disini Oke Ini Sudah Jadi ya Jadi Tinggal Flash aja Untuk Cara Flashingnya Saya Sudah Ada Ya Di Video Sebelumnya Jadi Yang Belum Subscribe Dan Belum Mengaktifkan Lonceng Notifikasinya Segeralah Subscribe Agar Terus Mengetahui Video-video Yang ada Di dalam Channel One Studio Ini Oke Simple Ya Teman-teman Tinggal Dipindahin Ya Diamankan Biar Tidak Hilang Kemudian Untuk Flashnya Teman-teman Enak Ini Tinggal Dibuka Ininya Lobstennya Nanti Nah Setelah Terbuka Tinggal Pilih 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 Di sini Jadi Tinggal Ya Kumpamanya Kalau Kumpamanya Sudah Kedetek Di USB Bunning Tool Tinggal Pilih Nomor 2 Di sini Nomor 2 Kemudian Enter Ya Oke Cukup Sekian Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Dan Terima kasih Juga Untuk Dr. Fuad Salim Dengan Pleasure Tool Mempermudah Bagi Para Operator Ya Untuk Itu Dukung Terus Channel Ini Agar Selalu Memberikan Informasi Informasi Tentang Dunia TV Box Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Serta Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Selalu Mendapat Update Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai